Intro Upaya mendongkrak ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Majalengka memberikan motivasi kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan. Terdapat 18.000 hektare lahan milik negara di Majalengka dikelola masyarakat sekitar hutan untuk kesejahteraan warganya. Dari BKPH Cibenda Kertajati, 185 hektare lahan mulai digarap masyarakat terabu ini dengan sistem tumpang sari. Penanaman awal di akhir tahun 2020, KPH Majalengka mengedepankan kepentingan warganya dengan sistem tumpang sari Taman Kayu Putih yang bisa berdampingan dengan tanaman padi di sekitarnya. Pemilihan tanaman kayu putih ini disesuaikan kondisi tanaman dan dibutuhkan secara kontinu untuk kepentingan masyarakat sekitar sebagai pengelola lahan. Tahun tanam 2018, ini sebagai upaya reboesasi juga termasuk sebagai upaya ketahanan pangan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dari kurang lebih satu hektare yang ditanam, itu sebetulnya hanya 25 persen yang dimanfaatkan oleh perumperhutani. Tetapi 75 persen dari kawasan hutan tersebut itu dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tanaman padi yang disini walaupun masih satu kali panen setiap tahun. Tetapi dengan 2.300 itu ditanami padi, kita bisa bayangkan bahwa setiap tahun tidak kurang dari 4.600 ton gabah kering keluar dari perumperhutani di BKPH Cibenda saja yang terdiri dari kurang lebih lima desa ini. Yang telah selama ini bermitra dengan kami, dengan Pemilita Desa, dengan adanya program Tumpang Sari, Tumpang Sari Tanaman antara Tanaman Kehutanan dan Tanaman Pertanian. Pada prinsipnya, masyarakat desa kami sangat terbantu dari sisi ekonomi karena mereka bisa diberi kesempatan untuk mengelola perhutani, untuk ditanami tanaman padi, mungkin berdampak juga bagi ketahanan pangan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi melaporkan. Terima kasih telah menonton!